Kedapatan menjual togel FR alias gendut 30 tahun warga desa Jati Negara Kecamatan Sempor ke Bumen ditangkap jajaran Satras Krim Polaris ke Bumen. Kepada polisi tersangka mengaku dalam sehari ia bisa meraup keuntungan hingga 400 ribu rupiah. Kedapatan menjual kupon togel atau togel VR alias gendut 30 tahun warga desa Jati Negara Kecamatan Sempor ditangkap jajaran Satras Krim Polaris ke Bumen. Penangkapan dilekukan pada hari Rabu sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di lapaknya berjualan. Kepada polisi tersangka mengaku dalam sehari ia bisa meraup keuntungan hingga 400 ribu rupiah. Tersangka ditangkap berdasarkan laporan warga masyarakat lantaran merasa resah dan terganggu dengan keberadaan lapak togel tersebut. Kapolres ke Bumen AKB Perudi Cahaya Kurniawan mengungkapkan dari penangkapan tersangka pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai 507 ribu rupiah. Dua lembar rekap hasil pengeluaran nomor, tujuh lembar kertas bukti pembelian, dua bonggol kertas nota yang sudah terpakai, satu bonggol kertas yang belum terpakai dan berpake alat tulis untuk mereka. Akibat perbuatannya tersangka dicara dengan pasal 303 KUHP pidana tentang perjudian dengan ancaman kurungan penjara paling lama 10 tahun. AKB Perudi juga menegaskan bahwa jajaran Polres ke Bumen kini sedang kencar memerangi perjudian kepada seluruh masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan berbagai jenis aktivitas perjudian. Kemudian untuk pasisi ini seperti apa sudah? Si tersangka dengan kesehariannya dan pekerjaannya dia menjual kupon judi tokel selama beberapa minggu, beberapa bulan terakhir. Jadi saat reskrim Polres ke Bumen berhasil menangkap di rumahnya dengan PP-nya, tujuh pender kupon, uang pembelian, uang rekapan, dan bukti rekapan atau bukti keluar masuk pendapatan onset. Dan ini kita jadikan barang uri untuk dilakukan ke persidangan.